Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Ada informasi untuk mempermudah mengenali koper bawaan saat tiba di Tanah Suci. Jemaah Haji asal Lumajang, Jawa Timur memberi tanda unik pada koper mereka. Tanda unik ini dipasang keluarga Jemaah Haji agar mempermudah saat Jemaah mencari koper mereka saat tiba di Tanah Suci. Dan tidak tertukar dengan Jemaah lainnya karena warna dan corak koper yang sama. Sejumlah benda mulai dari pita warna-warni, boneka, kelas plastik, hingga ketapel ditempelkan di koper Jemaah Haji. Petugas pendamping dari kelompok mimpinan ibadah mengecek satu persatu koper-koper yang dibawa Jemaah Haji sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Menurut rencana, semua koper akan dibawa ke Asrama Haji. Kebetulan di kloter 51 ini ada yang tandanya itu ketapel dan klining-klining juga itu mungkin itu dari dagang sapi lah kan seperti itu. Terus ada yang pakai bola, ada boneka dan macam-macam lah. Macam-macam ya. Ini memang fungsinya untuk apa? Untuk ini, biar Jemaah itu cepat mengenali barangnya. Emang di bandara nggak dilarang? Kalau di bandara sih insya Allah buatan. Soalnya kami nanti nyampe di Sukolilo, itu diperiksa. Sementara itu, petugas PPIH Embarkasi Surabaya menyita ratusan bungkus rokok berbagai merek milik Jemaah Haji. Penyitaan dilakukan karena dianggap melebihi batas dari jumlah yang diizinkan. Penyitaan ratusan bungkus rokok ini terungkap setelah petugas bandara Juanda melakukan pemeriksaan koper Jemaah melalui mesin X-ray dan metadetector. Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya mengatakan Jemaah Haji hanya diizinkan membawa rokok maksimal 2 slop atau 20 bungkus. Meski sering diimbau, tetapi masih tetap ada Jemaah yang melanggar dengan membawa rokok melebihi batas. Saudara seorang Jemaah Haji asal pacitan Jawa Timur wafat karena serangan jantung di Mekah, Arab Saudi. Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya mengatakan Jemaah Haji yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan hak dibadal hajikan tanpa dipungut biaya dan mendapatkan asuransi jiwa. Jemaah tersebut meninggal akibat mengalami serangan jantung dan telah dimakamkan di Madinah. Dari data petugas PPIH Surabaya hingga saat ini masih ada 20 calon haji yang tertunda keberangkatannya karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Duka ada satu jemaah dari pacitan yang intikol, yang sahid, wafat pada tanggal 19 Mei kemarin dari pacitan. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya sabar dan lemah rum menjadi ahli syurga. Sementara dua jemaah haji asal Bengkulu dirujuk ke rumah sakit akibat kelelahan saat tiba di Tanah Suci dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit. Kedua jemaah haji yang tergabung dalam klot tertiga padang ini mengalami sakit hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit. Saat ini petugas terus memantau kondisi jemaah lainnya dan memberikan pembinaan untuk persiapan saat menjalani puncak haji di bulan Juni. Petugas juga menyarankan jemaah yang merasa kurang sehat untuk beribadah di penginapan. Sementara itu sebanyak 450 bus solawat siap melayani jemaah haji Indonesia di Mekah selama musim haji 2024. Bus akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke Masjid Haram ataupun sebaliknya. Bus solawat beroperasi selama 24 jam melewati 22 rute di sepanjang jalan raya depan hotel tempat jemaah haji Indonesia tinggal. Ada 76 halte yang berdekatan dengan 170 hotel jemaah sehingga mempermudah jemaah haji mencapai bus solawat. Khusus untuk Indonesia tersedia 20 bus. Jemaah diimbau datang ke Masjid Haram beberapa jam sebelum azan agar penumpang tidak berdesakan. Selain itu jemaah akan dibekali kartu transportasi dengan warna berbeda-beda. Di dalamnya terdapat angka dan nama wilayah sesuai dengan hotel yang ditempatinya. Bus solawat itu kalau kita total sekitar 450. Kalau kita total itu nanti yang beroperasi saat puncak. Saat puncak haji itu ada 450-an. Kalau sekarang baru berapa persen? Kalau sekarang karena kedatangannya itu baru taruh 8 kotor, per kotor itu sudah kita siapkan 6 bus. Kalau 4 kali, 8 kali 6 berarti ya 48 besi. Ada juga 78 dapur catering yang melayani konsumsi jemaah haji Indonesia selama tinggal di Madinah dan Mekah Arab Saudi. Dapur catering menyiapkan makanan khas Nusantara. Pemerintah mengontrak 57 dapur catering di Mekah dan 21 dapur catering di Madinah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari jemaah haji. Selama tinggal di Madinah dan Mekah kurang lebih 41 hari. Untuk menjaga kualitas, PPIH daerah kerja Madinah dan Mekah selalu memastikan pembuatan makanan mulai dari bahan, proses memasak, pengemasan hingga distribusi. Telur-telur dadar? Telur orang arek. Oh telur orang arek. Kayak apa? Kayak telur nasi uduk gitu ya? Iya, orang arek. Orang arek gitu, oh yang kuning itu orang arek. Kita ingin memastikan bahwa prosesi untuk masak konsumsi jemaah haji sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati dalam kontrak. Sehingga kita memastikan bahwa prosesi makanan dari bahan baku dan nanti saat proses distribusi di sini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati. Memasuki masa keberangkatan haji membawa berkah bagi jasa reparasi tas haji di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Banyak calon jemaah haji yang ingin mengganti tali atau kunci tas agar awet digunakan selama satu bulan lebih beribadah di Tanah Suci. Masa keberangkatan haji selalu menjadi berkah bagi jasa reparasi tas haji di Embarkasi Haji, Kertajati, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Karena permintaan jasa reparasi meningkat. Dan hal ini membuat pendapatan dari jasa reparasi tas haji di musim haji tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari hari biasanya sebesar 30 hingga 40 persen. Kebanyakan dari jemaah haji meminta untuk mengganti tali tas yang lebih kuat, serta mengganti kunci tas agar lebih aman digunakan. Karena tas yang dipakai akan digunakan selama satu bulan lebih. Karena selalu membawa berkah di masa keberangkatan haji setiap tahunnya, profesi jasa reparasi tas pun bertambah lebih banyak dari tahun sebelumnya. Salah satunya Mehmet. Meskipun di musim haji tahun sekarang mengalami peningkatan, ia mengaku pendapatannya tidak setinggi di tahun haji sebelumnya. Namun sekecil apapun, untung yang didapatkan, Mehmet mengaku tetap bersyukur karena bisa membantu banyak calon jemaah haji. Alhamdulillah lah sekarang banyak yang masangnya, jadi paling kebagian 40 biji lah paling sehari tuh, sepemberangkatan gitu, sekloter. Ya kalau yang tahun kemarin mah nggak ada yang masang, jadi sampai 300 lebih bisa masang perkloter yang 2003-2023. Jadi berarti sekarang lagi turun ya? Turun, ya lagi turun. Tapi ya gimana lagi lah namanya juga kan. Masing-masing punya rizki lah, cari rizki, nggak apa-apa. Jemaah haji yang berangkat dari Bandara Kertajati berasal dari wilayah Cerbon, Idramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, Sumedang, dan Bandung dengan jumlah sebanyak 13.200 orang.